Intro Pemirsa terkait berita yang beredar di berbagai media di mana Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegur secara tertulis 19 provinsi yang disebut lamban Dalam pencairan dana COVID-19 di daerah termasuk Bali Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Mada Indra menepis hal tersebut Dalam keterangan persnya Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewo Mada Indra mengatakan hal yang membuat Bali dapat teguran dari surat tersebut Nah disebutkan Bali belum melakukan pencairan insentif tenaga kesehatan untuk penanganan COVID-19 Namun ditegaskan bahwa pemerintah Provinsi Bali sudah merealisasikan dana pembayaran insentif untuk tenaga kesehatan hingga bulan Juni 2021 Sekretaris Daerah Indra juga menekankan bahwa untuk realisasi pembayaran insentif nakas penanganan COVID-19 Provinsi Bali tersebut Dari anggaran sebesar Rp47.017.500.000 Sudah direalisasikan sampai bulan Juni 2021 Sebesar Rp22.851.785.891 Atau dengan persentase 48,60% Sehingga seharusnya jika mengacu pada realisasi tersebut Provinsi Bali tidak seharusnya masuk ke dalam surat teguran dari Menda Agri tersebut Dan realisasi ini sudah dilaporkan secara tertulis kepada Menteri Keuangan dan Menteri dalam negeri per 7 Juli 2021 Laporan tersebut secara rinci menyampaikan realisasi dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan Pendanaan pandemi COVID-19 dan belanja prioritas lain Dilanjutkan sekedar WDW Indra Minggu 18 Juli malam dirinya sudah berklinasi langsung dengan Direkturat Jenderal Bina Keuangan Daerah perihal realisasi pencarian insentif nakas tersebut Setelah dicek ternyata data yang digunakan masih data lama yang belum diupdate per Juli 2021 Padahal bulan Juni 2021 Provinsi Bali sudah melakukan pembayaran sedangkan untuk bulan Juli tentunya masih berjalan Sebelumnya Menteri dalam negeri Tito Karnavian menyatakan Melakukan teguran tertulis kepada 19 kepala daerah termasuk Bali Provinsi Bali disebut belum melakukan realisasi insentif tenaga kesehatan daerah Yang bersumber dari refocusing 8% DAU-DBH tahun anggaran 2021 yang dianggarkan APBD tahun anggaran 2021 sebesar 25 miliar Humas Pemprov Bali melaporkan